Solo First Persebaya Surabaya mengajukan banding atas sanksi dari Komite Disiplin PSSI yang menjatuhi denda sebesar 220 juta rupiah. Sanksi denda dari Komitis PSSI diterima tim Bajol Ijo akibat ulas supporternya yang menyalakan dan melempar flare usai laga menjamu Persis Solo 13 Desember lalu. Usai laga Persebaya Surabaya menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomu Surabaya 13 Desember lalu, supporter tim Bajol Ijo berulah tak terpuji. Supporter yang kecewa di tim Bajol Ijo tidak pernah menang di delapan laganya menyalakan flare. Tak hanya itu, sejumlah flare juga dilempar ke arah lapangan meski berhasil dipadamkan petugas keamanan. Untuk aksi supporter tersebut, Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi denda sebesar 220 juta pada Persebaya Surabaya. Dalam perilis tertulisnya, Ketua Pampel Persebaya, Ramsur Rahman mengatakan atas sanksi tersebut, manajemen tim Green Force akan mengajukan banding. Pertimbangannya, sanksi denda dinilai terlalu besar dan ini merupakan pelanggaran pertama. Selain dikenai sanksi denda 220 juta karena aksi supporter yang membakar flare, Persebaya Surabaya juga dikenai sanksi denda 25 juta. Saksi ini dijatuhkan Komite Disiplin PSSI karena menilai Pampel Persebaya gagal mengantisipasi kedatangan supporter tamu saat tim Bajol Ijo menjamu Persija Jakarta 9 Desember lalu.